Saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Si moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar, musti main kelas, dan semua sama-sama berhormat, tidak perlu saling menjimpil. Kalah di pemilu 2024, Ganjar Pranowo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang akan resmi dilantik Oktober mendatang. Keputusan Ganjar ini pun dikomentari oleh Wakil Presiden Pemenang Pemilu 2024, Gibran Raka Bumingraka. Menurut Gibran, hingga saat ini Presiden Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto masih terus berupaya merangkul semua pihak. Meski begitu, dia memastikan menghargai keputusan Ganjar. Sudah, tidak apa-apa ya. Tetap, ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapapun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi, tetap kita tampung ya. Tidak masalah. Arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi, tetap kita jaga ya dengan semua partai. Komentar juga datang dari calon Presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan. Anies menyebut, dalam proses pilpres, pihak yang mendapat amanah lah yang berada di dalam kabinet. Namun, Anies juga mengaku belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pakomnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi, saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pemilu 2024, Prabowo Gibran tampaknya terus berusaha merangkul partai yang selama pilpres berseberangan dengan mereka. Hasilnya, Partai Nasdem dan PKB menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Sementara PDIP dan PKS belum menentukan sikap.